Teka-teki kapan Asnawi Mangku Alam akan bergabung dengan Ansan Greeners di Liga Korea? Terjawab sudah. Jadi Asnawi ini masih mengurusi visa dan kemungkinan baru akan berangkat itu awal Februari 2021. Dia harus menjalani karantina lebih dulu, selama 2 minggu, isolasi mandiri, baru bisa bergabung dengan tim Ansan pada 14 Februari. Yes. Jadi banyak-banyak cerita nih tentang Asnawi beberapa waktu belakangan ini. Jadi ada yang ngomongin gaji Asnawi. Gaji Asnawi dipastikan bakal lebih kecil daripada waktu dia membela PSM Makassar. Nah soalnya nih kalau katanya pihak Ansan Greeners nih, dari bosnya lah ya, namanya Ju Chan Yong. Jadi kalau di PSM itu Asnawi menerima gaji miliaran rupiah. Tapi dia rela memotong gajinya saat datang ke K-League. Nah itu seperti dikutip dari Sports Soul, hari Selasa 26 Januari 2021. Gitu maksudnya, yang penting tuh kalau kata dia tuh emang klub ini gak bisa memberikan banyak. Tapi Asnawi memiliki keinginan kuat untuk menantang K-League. Dia datang ke Korea dengan mimpi yang besar. Nah soalnya emang Asnawi nih dipilih oleh Ansan. Karena sekarang Liga Korea punya slot pemain asing yang untuk Asia Tenggara. Makanya itu, dia direkomendasikan oleh Coach Shin Taeyong. Dan menurut dia, menurut klub Ansan ya, punya potensi bagus untuk mendongkrak permainan mereka. Terus kalau kata Shin Taeyong tuh, ternyata ya menilai cukup tinggi lah untuk Asnawi. Asnawi dinilai layak bermain di Korea Selatan. Bahkan Shin Taeyong tuh menilai dia layak untuk main di K-League 1. Atau di divisi utamanya Liga Korea. Tapi perlu step by step dulu. Step by step dulu, dia harus beradaptasi sama permainannya, gaya permainannya. Beradaptasi sama bahasa, sama cuaca. Ini yang paling penting juga buat Asnawi ini. Karena cuaca di Korea itu terkenal sangat dingin ya. Dan orang Indonesia tuh biasanya tidak kuat. Tapi, dia ya harus menantang untuk keluar dari zona nyamannya. Kenapa Ansan sampai yakin? Kenapa Asnawi dibandingin sekian banyak pemain Indonesia? Karena Shin Taeyong tuh ngomong, pemain ini nomor 1 di hati saya. Dia pemain yang tidak akan saya sesali untuk direkomendasikan. Dia pemain yang tak cuma bisa bermain di K-League 2, tapi juga K-League 1. Pemain Indonesia banyak tertinggal soal semangat bersaing dan juga inferior dibanding pemain Korea. Tapi dia, Asnawi, punya kekuatan mental dan fisik. Jadi, emang sangat direkomendasikan. Tapi, apakah Asnawi bisa menjawabnya nih? Ini pertanyaannya. Pokoknya, kita memberi dukungan langsung ke Asnawi. Memberikan dukungan terus. Semoga aja nih, semoga aja si bro ini bisa memberikan yang terbaik di Korea nanti. Supaya pemain-pemain Indonesia lainnya bisa dilirik langsung. Jadi bukan rekomendasi dari Shin Taeyong, tapi emang ada lirikan langsung. Dan ini gunanya PSSI merekrut pemain-pemain, oh sorry, pelatih-pelatih yang top. Dari negara yang top dan punya track record yang bagus sehingga dipercaya oleh klub-klub asalnya. Kayak gini, Asan. Ya, mantan pelatih Timnas Korea. Pasti dipercaya sama dia kan. Nah, semoga aja nih, Shin Taeyong terus mendukung perkembangan pemain-pemain Indonesia ke depannya. Terus mendukung pemain-pemain muda dan memberikan rekomendasi ke klub-klub yang lain. Semoga aja. Dan semoga aja, Asnawi terus berjuang di Korea sana ya bro. Ingat, no pressure, tapi ada juga sih pressure-nya. Pasti ada pressure-nya buat anak semuda ini. Tapi lu masih muda, lu masih punya tenaga, dan lu punya kepercayaan dari Indonesia dan pastinya Coach Shin Taeyong. Jangan disiasiakan itu. Jangan disiasiakan itu.